Al-Fatihah Bagaikan satu jasad Bagaikan satu anggota tubuh Apabila ada sebagian jasad Apabila ada sebagian anggota tubuh Yang merasakan sakit Maka seluruh anggota tubuhnya pun Ikut merasakan sakit Ikut merasakan demam Ikut merasakan panas Maka penderitaan saudara-saudara kita Sama seperti kita kehilangan anak-anak kita Mereka suami yang kehilangan istrinya Sama seperti kita kehilangan istri kita Mereka istri yang kehilangan suaminya Sama seperti istri kita kehilangan kita Mereka yang kehilangan harta bendanya Sama seperti kita kehilangan harta bendanya Saudara-saudara Gempa bumi adalah salah satu Daripada tanda-tanda kiamat Dolar Rasul S.A.W Lata bumu sa'ah Hatta taksura salazi Kata Nabi tidak akan terjadi Yang namanya kiamat Sebelum terjadi banyak gempa bumi di mana-mana Terus bagaimana gempa bumi Di mata para ulama' Di mata orang-orang soleh Di mata para sahabat Di mata Rasulullah S.A.W Dalam hadis Riwayat Al-Imam Tur Muzi Satu waktu Rasulullah Beliau menaiki sebuah gunung Yang bernama Gunung Sabir Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Dan Sayyidina Usman Ketika Rasulullah naik Gunung Sabir Tiba-tiba ini gunung gempa bumi Batu-batunya jatuh Rasulullah letakkan tangannya Di bawah Gunung Sabir Kemudian Rasulullah berkata Wahai Sabir Belum saatnya bagimu Jangan kau berguncang Wahai Sabir Sesungguhnya di atasmu Ada seorang Nabi Ada seorang yang sindik Maksudnya S.A.W Dan ada dua orang syahid Yaitu Sayyidina Umar Dan S.A.W Tiba-tiba Gunung Sabir tersebut pun Langsung berhenti Itu riwayat Al-Imam Tur Muzi Gunungnya Gunung Sabir Kalau riwayat Al-Imam Bukhari Muslim Bukan Gunung Sabir Melainkan Gunung Uhud Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W S.A.W Naik ke Gunung Uhud Tiba-tiba Gunung Uhud bergejolak Gunung Uhud tempat bumi Langsung Rasulullah Letakkan tangannya Rasulullah S.A.W Berkata Wahai Uhud Belum saatnya bagimu Wahai Uhud Ketahuilah Di atasmu Ada seorang Nabi Ada seorang sidik Dan ada dua orang yang syahid Yaitu S.A.W Dan S.A.W Kemudian Nabi berkata Bersapa yang telah kalian lakukan Maksiat apa Yang telah kalian lakukan Sehingga Allah berikan ini Gempa bumi kepada kita Saudara-saudara S.A.W 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 Ketika Madinah Dikempa apa Ketika Madinah Dilanda gempa bumi Ketika gempa Ketika Madinah Dilanda Dilanda dengan gempa bumi Fadhala Umar Berkata S.A.W Berkata Amaman Nas Dia berkata Di hadapan manusia Fadhala Umar Kemudian S.A.W Berkhutbah Di hadapan penduduk Madinah Apa kata beliau Ya Ahlal Madinah Ma'asra'tum Ma'ahdastum Wahai penduduk Madinah Sungguh cepat Apa yang kalian lakukan Sungguh Begitu cepat Perbuatan apa Yang kalian lakukan Perbuatan apa Perbuatan apa Pekerjaan apa Perlakuan apa Yang kalian lakukan Begitu cepat Kalian lakukan Perbuatan tersebut Sehingga Allah Berikan ini gempa bumi Kepada kita D'Allah Ya in a'adab Kata S.A.W Demi Allah Andaikan besok Ada gempa susulan Andaikan besok Ada gempa bumi lagi La ukhri janna Min baini aduhunikun Sungguh Demi Allah Aku akan keluar Di antara kalian Aku gak mau tinggal bersama kalian Kalau besok Ada gempa bumi lagi Itu gempa bumi Di mata S.A.W Perbuatan dosa Apa yang kalian lakukan Sehingga begitu cepat Allah berikan ini gempa bumi Kepada kita Ada pun S.A.W Ben Abdul Aziz Beliau Ketika dilanda gempa bumi Tiba-tiba Beliau panggil Sungguh gubernur-gubernur Dipanggil Beliau berkata Wahai para gubernur Dosa apa yang kalian lakukan Maksiat apa yang kalian lakukan Sehingga Allah berikan Ini balak kepada kita Cepat Jangan kalian simpan Kalian punya harta Keluarkan Harta kalian Dijikan Allah Agar Allah Angkat balak Dan musibah Ada pun Menurut alimam Kaab Ibn Malik Gempa bumi Tidak akan terjadi Kecuali Terlalu banyak Hamba-hamba Yang berbuat Dosa diatas bumi Sehingga bumi Takut kepada Allah Bumi ketakutan Sehingga bumi Bergetar Bumi gemetar Makanya Dia gempa bumi Kenapa Ini bumi Bergetar Bergoyang Karena dia takut Kepada Allah Terlalu banyak Hamba-hamba Yang berbuat Dosa diatasnya Menurut Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu anha Beliau Ditanya oleh Anas Ibn Malik Tentang gempa bumi Apa jawab Sayyidatuna Aisyah Tidak akan terjadi Gempa bumi Melainkan tiga perkara Telah merajalela Apa Tiga perkara tersebut Yang pertama Khomer Yang pertama Minuman keras Minuman keras Dimana-mana Orang mabok Dimana-mana Pagi Siang Sore Malam Yang tua Yang muda Yang kaya Yang miskin Semuanya mabok Mabok Sudah tidak dianggap Perkara yang kharam Mabok dianggap Perkara yang nubah Mabok Sudah dianggap Perkara yang dibolehkan Sehingga orang-orang Tidak lagi malu Mabok di pinggir jalan Pagi siang sore Mabok Pagi siang sore Malam Narkoba Apabila Khomer Merajalela Dimana-mana Yang kedua Persinahan Yang kedua Persinahan Laki-laki dan perempuan Tidak lagi Tidak malu Mereka bersinah Persinahan Dimana-mana Pagi siang sore Malam Yang tua Yang muda Anak SB Anak SMP Anak SMA Melahirkan Dalam sekolah Berapa banyak Persinahan Dimana-mana Pelacuran Dimana-mana Zinah Sudah lagi Bukan hal yang tabu Zinah Adalah hal Yang dianggap Biasa Apabila Persinahan Sudah dimana-mana Mabok Dimana-mana Yang ketiga Musik-musik dunia Musik-musik Yang membuat lupa Danggut Dimana-mana Orkes Dimana-mana Lagu-lagu Yang membuat Lupa Orang-orang Lupa Baca Kur'an Lupa Tahlil Lupa Tahlid Lupa Baca Tasbud Lupa Baca Takbir Lupa Baca Tanjid Lupa Baca Salawat Mereka Disibukkan Dengan Orkes Dengan Danggut Dengan Musik-musik Dunia Apabila Tiga Perkara Ini Telah Merajah Diantara Umat Islam Maka Allah Berkata Wahai Bumi Goncanglah Mereka Wahai Bumi Goyang Mereka Mereka Yang Suka Danggutan Mereka Bergoyang Di Atas Kamu Sekarang Gantian Ayo Kalian Goyang Mereka Makanya Ada Gempa Bumi Kemudian Sina Anas Bertanya Apakah Itu Merupakan Ujian Atau Itu Merupakan Balak Kemudian Sina Tuna Ayus Menjawab Bagi Orang-orang Yang Beriman Gempa Bumi Itu Adalah Nasihat Ujian Dan Rahmat Bagi Allah Ada Pun Bagi Orang Kapi Orang Merafas Masjid Masjid Ancur Bala Anak Anak Kecil Ibu Ibu Yang Alimah Jajiah Abidah Sahidah Wanita Ikut Kenak Padahal Mereka Tidak Berbuat Dosa Tapi Kalau Allah Sudah Kirimkan Balak Allah Sudah Kirimkan Musibah Allah Tidak Pandang Bulu Orang-orang Soleh Hingapun Ikut Kenak Makanya Saya Sampaikan Kepada Kamu Wahai Para Anak Anak Muda Jaga Kau Punya Kampung Kalau Kamu Tidak Pengen Kampung 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 Dapat Balak Dapat Musibah Maka Saya Orkesan Di Kampung Kamu Poparkan Oh Mereka Mengundang Balak Dan Musibah Saya Tanya Kalau Di Kampung Ada Yang Dutan Mabok Zinah Terus Allah Turunkan Balak Anak Anak Kecil Tidak Berdosa Kena Tidak Kena Tidak Orang Tua Yang Udah Tuan Zinah